Partai Golkar mengirim sinyal Koalisi Indonesia Maju akan mengusung Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta. Golkar mendukung Deddy Mulyadi Maju Pilgub Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyebut, Golkar mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berdasarkan kesepakatan DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPD Partai Gerinra Jawa Barat. Kata Erlangga, kalau Koalisi Indonesia Plus mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka sudah jelas siapa yang diusung Kim Plus di Pilgada Jakarta. Kembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar dan juga DPD Gerinra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi dengan pengurus Golkar juga antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Sekjen Partai Golkar, Lodwik Paulus menjelaskan peluang Ridwan Kamil diusung di Pilgub Jakarta. Usai Golkar mendukung kader Gerinra Deddy Mulyadi maju Pilgub Jawa Barat. Kata Lodwik, kalau Deddy Mulyadi di Jawa Barat, Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Sebelum mendukung Deddy Mulyadi maju Pilgub Jawa Barat, Partai Golkar telah menugasi Ridwan Kamil lebih dulu untuk maju Pilgub Jawa Barat dan Jakarta. RK juga sejak awal didorong Gerinra dan PAN untuk maju Pilgub Jawa Barat. Apalagi yang baliho dipasang lagi kali ya. Gak gika pengumumannya kapan Pak? Pengumumannya kan dikira-kira. Jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Persentasinya untuk... Usai bertemu fungsionaris DPP Partai Golkar, Singgih Janurat Moko yang menjadi utusan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto di Bandung Jumat Malam, Deddy Mulyadi berterima kasih kepada Partai Golkar yang mendukungnya maju Pilgub Jawa Barat. Deddy mengapresiasi dukungan Partai Golkar. Selanjutnya, ia akan meminta restu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju Pilgub Jawa Barat. Nah saya ini kan kalau tunangan, kemudian nanti kawinan, akad nikah, harus persetujuan orang tua. Ya mas ya? Harus persetujuan orang tua. Kalau calonnya sih setuju mas. Sebagai calon pengantinnya setuju. Tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridui, direstui. Bahkan aktanya harus ditanda tangan oleh Ketua Umum. DPP Partai Gerindra Prabowo.